Bupati Siak Haji Al-Fedri didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra secara langsung meresmikan Rumah Sakit TPD Kecematan Kandis yang berlokasi di Kelurahan Telaga Samsam, Kecematan Kandis. Menurut Bupati Siak Haji Al-Fedri, Rumah Sakit TPD Kecematan Kandis ini merupakan kebijakan dan program strategis pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dengan dilengkapi fasilitas kesehatan dan dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Selain itu, menurut Bupati Siak Haji Al-Fedri bahwa di Kabupaten Siak telah dibangun 5 unit Rumah Sakit TPD yang tersebar di beberapa kecamatan seperti di Kecematan Minas, Kerinci Kanan, Perawang, Sungyapi, dan Kecematan Kandis. Yang jelas tentunya ini merupakan kebijakan dan program strategis pemerintah siak yang juga tertuang di dalam merenstra, Dinas Kesehatan. Jadi, Dinas Kesehatan sudah memprogramkan 5 rumah sakit TPD sekompetensia di Kandis, di Minas, di Perawang, di Kerinci Kanan, dan Sungyapi. Jadi, dengan hari kita ada sebuah pemakaian ini, ini berarti sudah ada 5 rumah sakit TPD yang ada di Kompetensia selain rumah sakit TPC Tengku Rafi'an. Nah, tentu tadi rumah sakit TPD ini akan ada dokter spesialis. Awalnya memang minimal penyakit dalam dan anak. Tapi nanti bisa seperti Perawang, Pak Amundan itu kan bisa bedah. Nah, selain dari anak dan penyakit dalam, mungkin selain bedah bisa dikembangkan dulu kandungan mungkin ya. Mungkin bisa bertahap. Tergantung nanti perkembangannya. Nah, Perawang kan memang penuhi padat, seratus riba seribu. Sehingga perlu dikembangkan sampai ke bedah. Nah, ini nanti kita lihat. Bagaimana kemajuannya, pengelolannya, kalau baik pengelolannya oleh Direktur yang akan ditunjuk. Tentu, ya kemudian juga kebutuhan yang ada di sini, karena pelayanan yang diperlukan harus lebih baik kepada masyarakat, tentu akan kita kembangkan secara bertahap. Rumah sakit IPD yang berlokasi di Kecamatan Kandis ini mampu menampung 50 hingga 100 tempat tidur dan memiliki dokter spesialis, dokter penunjang, serta dokter umum, perawat dan bidan, serta alat kesehatan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga pembacaan ikrar gerakan masyarakat hidup sehat oleh penghulu dan lurah yang dipimpin langsung oleh Camat Kandis Said Irwan, serta penyerahan sertifikat oleh Bupati Siak kepada penghulu dan lurah di Kecamatan Kandis. Dari Kecamatan Kandis, Tim Liputan, mengabarkan.